Ini hari kedua, hari kedua kita melaksanakan kegiatan yang sama. Mulai kemarin hari Jumat, tanggal 16 Juli 2021. Kemudian untuk pendistribusiannya, kemudian berapa? Ya, jadi untuk pendistribusian kita punya tim dalam panitia dapur lapangan ini sudah ada tim distribusi. Jadi setelah makanan mulai dari bahan mentah kita belanja di pasar oleh tim belanja, kemudian diolah oleh tim masak, kemudian setelah makanan siap-saji, siap untuk didistribusikan, nanti tim distribusi yang akan mendistribusikan itu. Gimana cara distribusinya? Yang pertama kita perlu data, sehingga kita koordinasi dengan posko PPKM di Kelurahan Amban, kemudian puskesmas Amban untuk mendapatkan data yang valid orang-orang yang terdampak atau positif COVID-19. Sehingga lewat data itu tim distribusi langsung datang ke rumah masing-masing. Tujuannya biar kita bisa menghindari kerumunan juga di tempat ini. Pujian kemudian mungkin jumlah yang disediakan ini setiap hari berapa paket kemudian? Ya, kita kemarin kita masak sekali makan, makan siang kita masak 500 paket, makan malam 500 paket, tapi hari kedua ini ada peningkatan sekitar 600-650 paket, karena kita juga ada permintaan dari puskesmas di Arfai, ada yang positif di daerah Andai, Arfai itu juga mereka membutuhkan bantuan makan untuk pelaksanaan isoman di rumah masing-masing, sehingga hari ini kita masak agak lebih banyak, sekitar 600-60 sekali masak. Jadi makan siang 650, nanti makan malam kita masak 650 lagi. Mungkin harapan-harapan dan hinggaan kepada masyarakat? Ya, jadi harapan kita dengan adanya dapur lapangan ini, masyarakat itu benar-benar dengan pemberlakuan PPKM Darulat, mereka bisa tetap di rumah. Dengan pola, apa namanya, pola penanganan dasar Wisma, itu kita, masyarakat tetap di solasi mandiri di rumah, kita yang siapkan makanan untuk mensuplai ke mereka, mendatangi mereka rumah ke rumah, agar harapan kita mereka tidak keluar rumah lagi. Kalau sudah tidak keluar rumah, upaya pemerintah untuk mencegah dan memutus penyebaran COVID-19 di wilayah pelurahan Amban, ini bisa terlaksana secara maksimal. Terima kasih.